Pelanggaran kodetik Dan tentunya Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo telah mengisolasi 4 perwira polisi selama 30 hari terkait kasus kematian Brigadier J Keempat personel itu dikurung lantaran diduga menghambat proses penyidikan Demikian disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Iricien Dede Prasetya pada Kamis 4 Agustus 2022 malam Dikutip dari wartakota.com, Dede menyampaikan Keempat personel itu, 3 perwira berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan dan 1 perwira dari Polda Metro Jaya Mereka yang diamankan berpangkat perwira pertama dan perwira menengah Namun Dede belum menyebutkan secara rinci siapa saja nama perwira yang ditahan Dede mengatakan mereka sementara diisolasi di ruang khusus selama 30 hari Sebelumnya, Kapolri mengungkapkan ada 25 personel di internal Polri yang merusak merekayasa kasus Brigadier J Menurut Listio, ke-25 personel itu termasuk 3 perwira tinggi dan 5 kombes Mereka sudah diperiksa oleh Inspektorat khusus dan diduga terlibat dalam upaya menghambat penegakan hukum kasus Brigadier J Mereka sudah diperiksa oleh Inspektorat khusus dan diduga terlibat dari Polda Metro Jaya Mereka sudah diperiksa oleh Inspektorat khusus dan diduga terlibat dari Polda Metro Jaya Mereka sudah diperiksa oleh Inspektorat khusus dan diduga terlibat dari Polda Metro Jaya Mereka sudah diperiksa oleh Inspektorat khusus dan diduga terlibat dari Polda Metro Jaya Demikian informasi hari ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal Youtube Tribunews WikiOfficial Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya